Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa kesal dengan banyaknya warga yang masih mengabaikan anjuran dalam memutus rantai penularan COVID-19. Sekelompok ibu-ibu rumah tangga di Mamasa, Sulawesi Barat turun langsung ke jalan membantu para relawan di posko penanganan COVID-19. Emak-emak super ini bahkan menghentikan semua pengendara yang hendak melintas untuk meminta mencuci tangan dan menggunakan masker. Mereka juga tak segan-segan menyuruh pengendara memutar balik jika tidak mengenakan masker. Beginilah aksi yang dilakukan oleh ibu-ibu di pintu masuk perbatasan kota, tepatnya di Desa Buntu Buddha, Kecamatan Mamasa, dalam mensosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 ke pengguna jalan yang melintas. Sejumlah pengendara yang hendak masuk diberhentikan untuk diarahkan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Bahkan sejumlah warga yang tidak menggunakan masker diminta untuk memutar balik kendaraan mereka. Aksi para ibu-ibu rumah tangga ini dilakukan lantaran kesal oleh banyaknya warga yang masih bandel dengan tidak mengikuti ancuran pemerintah. Selvi Astuti, salah seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi ini mengatakan, aksi yang dilakukan ini merupakan bagian peran ibu rumah tangga untuk membantu petugas perbatasan dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Kami lakukan, sengaja kami lakukan karena demi untuk melindungi masyarakat kami terkhusus di Desa Buntu Buddha, kemudian kepedulian kami untuk terjun ke lapangan langsung sehingga kita terus terhindar dari COVID-19. Tadi ada beberapa warga yang dari arah kota, ada beberapa yang kami kasih pulang karena tidak menggunakan masker. Satu orang dari Desa Buntu Buddha yang tidak menggunakan masker juga kami kasih kembali. Sementara Kepala Desa Buntu Buddha, Melianus, mengatakan, aksi sejumlah ibu-ibu yang turun membantu relawan di desa tersebut atas kerelaan mereka sendiri tanpa paksaan. Untuk masuk di Desa Buntu Buddha merupakan jalur akses warga di empat desa yang ada di Kecamatan Mamasa, yakni desa Mambuliling, Taupe, Tondo Bakaru, dan Buntu Buddha. Setiap harinya sekitar seribu orang melintas di posko tersebut. Dari Kabupaten Mamasa, Husair Sainal melaporkan.